BABRAI GIBRA PENANG SATO KUTARAN Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tangerang terus mengajak masyarakat menggelorakan dukungan kepada Capres 2024 Prabowo-Subianto dengan menggelar Pesta Rakyat dan Senam Gemoi yang dilaksanakan serentak di sebelas titik lokasi sekota Tangerang. Salah satunya di wilayah Poris Pelawat Cipondo, sebanyak kurang lebih 1.500 pendukung yang berasal dari wilayah Cipondo, terlihat antusias mengikuti acara Pesta Rakyat, Senam Gemoi dan kuliner gratis yang diinisiasi Insinyur Haji Turidi Susanto, Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang, yang kini mencalonkan kembali di DPRD Kota Tangerang dengan nomor urut 1. Sesuai instruksi pimpinan partai, kegiatan Pesta Rakyat dan Senam Gemoi dilaksanakan serentak di sebelas titik lokasi di 13 kecamatan sekota Tangerang. Dengan target setiap titik kegiatan diikuti 1.000 hingga 1.500 orang. Dengan perkiraan keseluruhan sebanyak 15.000 peserta, hal tersebut diutarakan Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Kota Tangerang Insinyur Haji Turidi Susanto. Kegiatan hari ini adalah Senam Gemoi yang diinisiasi oleh DPC Gerindra Kota Tangerang dan saya juga selaku Ketua TKD Kota Tangerang. Dalam dirilah sangat antusias, kurang lebih setiap titik ini kita target 1.000 sampai 1.400 masa dan diperkirakan sekitar 15.000, hari ini 11 titik kita laksanakan. Ini kita memberikan jajanan gratis kepada masyarakat yang mengikuti Senam. Ini dilaksanakan secara riang gembira, ya tanpa ada rasa tekanan bahwa pemilu 14 Februari tahun 2024, Prabowo Gibran adalah pasangan yang ingin suasana ini riang gembira pemilunya. Lebih lanjut dirinya menambahkan, ribuan warga sangat antusias untuk mengikuti pesta rakyat. Pihak Panitia Kewalahan, warga berbondong-bondong mengikuti Senam Gemoi, permintaan kupon dan kaos bergambarkan Prabowo Gibran membeludak, di mana Panitia hanya menyediakan sebanyak 1.500 kupon makan gratis. Saya kira bisa dilihat sendiri, ini sangat antusias. Kami menyediakan kupon 1.500 dan alhamdulillah ini lebih dari 1.500 masih ada beberapa yang kekurangan kupon. Dan banyak masyarakat yang menanyakan kaos Prabowo Gibran untuk mengikuti ini. Namun keterbatasan acara dan keterbatasan kaos juga, tapi saya lihat masyarakat menggunakan kaos biasa, bernuansa biru, ini artinya apa? Prabowo Gibran diterima oleh masyarakat Polis Pelawar. Ini hanya sekupanya perkeluarahan. Sebagai Ketua TKD Kota Tangerang Turidi Susanto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian untuk memenangkan dirinya sebagai caleg DPRD Kota Tangerang, dan memenangkan Sufni Dasko Ahmad Caleg DPR RI, Andrasomi Caleg DPRD Provinsi Banten, dan memenangkan Capres Prabowo Subianto satu putaran. untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran, dan memenangkan Caleg Irindra, partai yang memang hari ini memusung Prabowo Gibran, ya dengan Kasumi Dasko DPR RI nomor 1, Andrasomi DPRD Provinsi Banten nomor 1, dan saya sendiri Turidi Susanto, Caleg DPRD Kota Tangerang nomor 1. Semua kami mengimbau untuk 14 Februari datang ke TPS, Filip Artaik Irindra, Prabowo Gibran! Dan dirinya mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang, untuk menghadiri Pesta Demokrasi Pemilu 2024, dan mencoblos Prabowo Gibran, Sufni Dasko Ahmad, Andrasomi dan dirinya sebagai caleg DPRD Kota Tangerang nomor 1. Ibu, Bapak sekalian yang hadir hari ini, besok tanggal 14 Februari, tepatnya 10 hari ke depan, beramai-ramai datang ke TPS, Coblos Prabowo Gibran! Masyarakat Cipondo dan Pinang, jangan lupa tanggal 14 Februari, hari Rabu, untuk beramai-ramai datang ke TPS, ya kita coblos Prabowo Gibran nomor 1, caleg DPRD Pak Sufni Dasko Ahmad, dan Pak Rasoni caleg Provinsi Banten, dan saya sendiri caleg Kota Tangerang, kita buktikan bahwa Prabowo Gibran dan caleg-calegnya adalah orang-orang yang selalu bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, rakyat Banten dan rakyat Kota Tangerang. Jangan lupa sekali lagi, 14 Februari, Coblos Turini Santo, nomor 1, jangan sampai keliru, nomor 1, Pak Turini Susanto, calon DPRD Kota Tangerang, yang banyak kebuktinya, lanjutkan program turisan, oke? Awal Indah! Babau Gibran, penang-penang satu bucara lain! Oke guys, tambah 2 orang guys! Terima kasih sudah menonton tayangan kami, jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel. terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati